Takut ya? Belum ngantuk Semangat Aku mau berangkat syuting loh Aku mau pamit, musali Ini jantung yang paling excited Kalian harus tau kayak gini Yaudah gapapa sok, teteh actingnya harus yang maksimal ya Harus kasih yang terbaik pokoknya Terus ujung aja apa? Dibayang berapa? Aku cuma bisa bilang ke mama Aku pernah bilang gini Mah, sebenernya teteh tuh pengen banget main film gitu Guys, jadi aku tuh selama syuting di teman-teman ayah Cucis ini perannya sebagai ayah fitri ya Sangsulnya palsu Kamu mau vlog saya pasti lagi begini Saya ga tua-tua amat Yang bener Gini make up ya kan Jadi? 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 Aduh Takut ya Ini dong Semangat Selamat dong Semangat ya Siapa temannya? Siapa temannya? Tolong minta doanya ya Aku ke dalam dulu Tidak Takut Kita ke siapa dulu Njan Tidur pasti Tidur pasti Tidur2 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 Aku mau pamit Musalim Hehehe 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 Udah ga? Ihh 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 Saring dulu Ihh 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 Cepet saring dulu Duh Doain aku Tidurku Saring jadi berubah Hehehe Tidak Hehehe Jan Aku berangat dulu ya Padahal Tidur guys Jadi guys Kita udah pamit Ah Sayang sekali Rizonya lagi tidur ya Kalian tuh harus tau-tau Jantung yang paling excited, kalian harus tau kayak gini Kan awalnya dia gak setuju Kayak takut tetehnya kenapa-napa, main Terus kalian harus tau Tiba-tiba pas aku bilang, aku kayaknya jadi syuting Jan Dia yang paling excited, dia yang bener-bener paling Yaudah gapapa sok, teteh actingnya harus yang maksimal ya Harus kasih yang terbaik pokoknya Terus ujung aja apa? Dibayar berapa? Yaudah, sekarang kita berangkat karena udah terang Dadah yang berangkat Yay guys, sudah 10 jam perjalanan Akhirnya kita sampai Bogor Guys, jalan ini bener-bener yang sekecil ini Terus mobil kita panjang Terus guys, sebenernya tuh aku tuh awalnya mau nge-vlog waktu Riddy Ya kan, ceritanya Aku udah minta kamera nih, Bu Nenden kamera siapin ya Soalnya aku mau Riddy Eh, nyampe sana aku bener-bener kayak Aduh aku malu, aku gak tau kayak takut gitu kan Kayak nanti aja deh, soalnya aku mikir bakal ada Riddy lagi gitu kan Cuma memang yang aku disini tuh Scene-nya memang dikit banget Ya kan, tapi dikitnya aku ini tuh bener-bener scene yang tanggung jawabnya aku guys Karena harus memberikan yang boleh-boleh terbaik Kalau ini bisa bagus banget, terus dapet banget Bisa kemungkinan ini film bisa booming gitu kan, amin Terus, atau mungkin nanti ada yang kedua kan kita gak ada yang tau ya kan, amin Tapi kalau akunya berhasil, makanya doain ya guys, semoga shootingnya lancar Tapi hari ini scene-nya gak berat buat Putri, tapi kayak masih deg-degan sih ya Cuman, yaudahlah pokoknya ikutin Nah, terus kita balik lagi ke Riddy Yaudah, dan waktu itu latihannya bener-bener sebentar banget Terus kayak aku tuh bener-bener di-challenge banget Kayak, pokoknya gimana caranya Ini semua diserahin ke aku gitu Kayak, kan semuanya udah dikasih tau intinya Jadi aku disini tuh, insya Allah jadi pemeran utama Jadi makanya ada Delia waktu kecil sama Delia dewasa Nah, yang Delia dewasa itu aku Nah, pemeran, apa? Nah, pokoknya nantilah liat ya Pemeran-pemeran yang lainnya Nah, untuk partner aku tuh ada Farhan, yaitu Yusuf Itu bener-bener kita berdua gimana caranya bisa memberikan yang terbaik sebisa kita berdua Makanya kayaknya kayak, gimana nih caranya biar aku tuh bisa ngeliat muka Yusuf tuh yang kayak Eits, tidak kena Kayak kesel banget gitu Kayak biar dapet banget gitu kan Yaudah lah ini, ini film Perdana Putri juga Jadi kayak yaudah lah mungkin ini awalan Putri juga Semoga nanti kalau filmnya ini udah keluar Jangan lupa kalian nonton juga Semoga kalian suka Kayaknya aku mah nanti tau malem Soalnya aku kebanyakan scene-nya malem Mungkin ini salah satu apa ya Pembuktian gitu Pembuktian dari Putri Seorang Putri Delina yang mungkin di luar sana Melihatnya ya aku kayaknya emang cuma bisa nyanyi gitu kan Cuman bisa naik karena nama ayah atau Aiki gitu kan Cuman yaudah Putri ingin buktikan bahwa Putri itu bisa Iya bisa semuanya gitu Aku tuh multitas Eh multi talent Multi talent guys Jadi kayak mau ditantang apapun Sebenernya aku tuh suka banget yang namanya tantangan Jadi kalau misalnya aku disuruh acting ini Atau misalnya aku disuruh jadi food blogger Atau misalnya jadi traveler Atau misalnya pokoknya kayak yang traveler-traveler Kayak aku tuh suka gitu tantangan Jadi kalau misalnya sebenernya kalau emang untuk sekarang Kalau misalnya ada tawaran apapun itu Putri akan terima gitu Mungkin mindset-nya kita tuh di satu titik gitu loh Kayak misalnya Putri ini emang sebagai musisi aja Jadi Putri kayak mikirnya yaudah aku pengen bener-bener di musik Di musik gitu Cuman untuk saat ini ya kenapa enggak gitu kan Karena mungkin salah satu pengalaman juga gak sih Kayak kita coba ini coba ini Nanti kita bakal bisa ngeliat sendiri gitu Kita cocok dimana Kita bisa ini apa enggak Gitu guys Jadi gak tahu apa-apa takut Pokoknya gitulah kayak alhamdulillahnya Semuanya pada bangga Padahal sebenernya ini tuh cita-cita Putri Dulu pernah bilang ke mama Aku cuma bisa bilang ke mama Aku pernah bilang gini Ini mah sebenernya ternyata tuh pengen banget main film gitu Ya soket tuh kalau misalnya ada tawaran film ya udah harus bisa gitu kan Cuman kan karena akunya posisinya waktu itu masih malu-malu Ya udahlah gitu kan Nah kali ini apa ya waska Gila ternyata Gila ternyata Ternyata Kok mau mau kok bisa Bisa keluar dari zona Dari zona nyaman ya Yaudah jadi salah satu bucket list lah ya Aku tuh kadang suka-suka-suka ngebayangin guys Jadi aku tuh sering banget diundang untuk Premiere Iya premiere kan Jadi aku tuh selalu ngeliatin satu persatu artis-artisnya Kayak misalnya memperjelaskan Oh gini-gini Aku tuh sampe yang bener-bener kayak ngeliatin Gimana ya suatu saat nanti Aku disitu jadi peran utama Atau misalnya dari Jadi Aku gak harus jadi peran utama Yang penting Aku ada di depan situ Dan maksudnya di bioskop gitu kan Yaudah Doainlah pokoknya Harus lancar Ikutin terus ya Karena disini sudah ada Ibu manager Dari tadi sudah nungguin Halo Si ibu Ya uts Alright guys Jadi kita sudah menang dulu Karena emang scene aku kan sedikit ya Oke kalian nanti bakal liat Aku bakal jelek Ya salah Sejujurnya Aku tuh paling malu Karena acting Dari moment itu Aku tuh paling gak bisa Semoga aku Bisa Sekarang kita mau make up Oke guys Aku udah Tacak-tacak ya Si make upnya memang harus natural Memang kita kan Di perlesaan Jadi kita harus Harus natural ya Kalau saya tuh sebenernya Mau diapain aja tuh Bebas guys Orang tetep cantik Oh gak Aku tuh sebenernya tipe yang Namanya peran Yang kita harus ikutin Masa kita harus tolak Karena gak? Masa tiba-tiba Ini nanti gigi kamu dikeningin ya Nanti kamu jadi jelek Oh gak mau Saya mau jadi badut Tiba-tiba 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 Dan kita rasakan jadi badut Tiba-tiba Ya Allah Yaudah guys Ini masih yang Adikanda dengaran santai Yaudah guys Nantu Oh jadi make up-in doang ya? Ya udah Abis ini pulang kita Oke Oke Ini besok ya katanya Ternyata sebenernya udah yang Parah-parah Gitu lah kan Karena aku Sekarang aku Kalau aku masih Santam Oke tadi Alhamdulillah aku Bisa Tidak Sebenernya tadi tuh deg-degan Tapi kayak Kau gak sih? Aku bener-bener diadapt Kamu harus enjoy Jadi Kalau misalnya aku sitting Aku tuh Harus Ditemenin Jadi kayak selalu bawa Yuk Disana ada ini Jadi sebelum Sebelum tag Aku selalu Selalu meyakinkan diri Kalau aku bisa Gitu kan Masa Masa ada orang yang kita sayang Ada disini Saya harus ngecewain Aku tuh selalu yang Menginin diri sendiri Makanya tuh kadang Kalau misalnya udah mulai tag Deg-degan aku tuh hilang Baru-bener yang kayak Oke Udah Terus nanti kalau misalnya Udah mau mulai banget Baru Tenang tuh Ada yang mau Gitu Yang acting ini Aku pernah ngalamin Tapi Posisinya Aku emang gak sadar Tapi aku gak tau Itu kenapa Aku kan Sering Bangun kaget Dengan posisi yang kayak tadi bangunan gitu Dari tidur langsung yang duduk Jadi Can do it Oke guys tadi udah scene terakhir Lashin hari ini Untuk hari ini Sebenernya Ya udah lah Gitu ya Ya udah Ini kita Ini kita baru selesai Jam 5 Dan kita Kalian harus tau Kita pulang ke Tambun Kita belum tidur Terus besok Eh nanti ya Siang harus Ya Siang harus bangun lagi Masih banyak kerjaan Terus itu aku langsung Muay Thai Tetap balis Ya udah Ini mau jalan pulang Ketemu lagi di scene The day 2 Day 2 Oke Hai guys Ini hari kedua Ini hari kedua Kita balik lagi ke tempat ini Jadi katanya I don't know ring tight Tapi ini bakal cepet ya Sampai pagi Enggak kalo ini Langsung pulang dah Guys Jadi aku tuh selama shooting Di teman-teman ayah Tapi malah disusurin Oh sangat Masa Jadi cincin Gini ya Zule udah pindah profesi ya Iya Tadinya kamu nemenin Cuma mungkin Namanya ayah Baik ya Cuma bantuin dulu Oke guys Selendangku kemana ya Hah gila Tapi aku mandi disitu soalnya Baik ya Tidak Nih Menuh Tidak Enum Dengan Tidak 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 Oke guys, tadi aku udah take, tadi baru satu scene, karena emang scene Putri ini emang sedikit ya, oke ini tadi udah, tinggal nunggu nambah scene. Masih berapa hari lagi? 2 hari lagi, langsung soalnya kayak, nah besok tuh satu scene ya, terus besoknya 2 scene, tapi kita gak ada yang tau soalnya, kadang tuh kalau dari produser pasti kayak minta nambahin. Minta nambah, jadi makanya ikutin terus. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke guys, aku pake selimut. Ya, terus udah benang. Kerudungnya konti pipi, jadi harus dibawa. Udah tadi udah selesai, alhamdulillah. Sekentar, alhamdulillah ya cuman. Cuman tadi emang kondisinya Putri kurang tidur kali, jadi kayak sedikit suka yang kayak ngeblank gitu. Jadi kayak ada beberapa kali teks, cuman biar hasilnya lemuaskan kan. Yaudah abis ini kita langsung pulang, mungkin gak tau mencari muka dulu ke gimana karena makan malam. Makan, makan. Aku kan diambis semangat. Abis itu kita mau pulang dan ikutin terus hari berikutnya. Oke, nanti kayaknya karena ini masih hari kedua Putri belum berani untuk berbaur. Nanti lah, pokoknya hari berikutnya makanya terus keseruan film ini. Rock ini doang. Oke, tada. Hai guys, ini udah hari. Hari keberapa? Tiga. Kemarin aku bilang berapa ya? Hari ketiga gitu ya. Jadi ini masih lanjutan yang kemarin. Yang aku ngikutin ayah. Asik. Abi. Jadi tadi ceritanya. Aku kesini tuh dari jam enam. Terus orang bayangin jam berapa? Jam berapa sekarang? Jam 12. Jam setengah 12 baru syuting. Itu namanya syuting filmnya. Gak ada yang bisa kita harapkan langsung syuting. Tidak. Yaudah sekarang kita mau makeup jadi ikutin terus. Oke guys, jadi Putri udah selesai take-nya. Jadi hari ini memang satu scene. Dan banyaknya tuh besok. Makanya tadi datang kesini malem. Tadi udah take seperti biasa sama Abi. Kayaknya kita harus ngeliatin nih sama. Gak sih ya? Kita yang kurang berinteraksi gitu dari kemarin. Abi. Abinya kan? Iya. Mau ngobrol dulu Abi. Abi. Ini. Emang saya dipanggil Abi ya? Abinata. Oh iya. Iya, kebetulan Abi. Jadi disini perannya sebagai ayah Putri. Ya. Yang sulit palsu. Namanya Abinata. Abinata. Kalau ngomong kalau vlog saya pasti lagi begini. Saya ga tua-tua amat loh. Yang gemel. Ini makeup ya kan? Ini makeup ya. Gimana? Ini masih syuting? Masih. Masih. Masih ada sekitar 14 scene. 14 saja. Wow. Masih banyak. Masih banyak. Ini udah? Biasa apa? Ini masih ada satu scene lagi. Oke, berarti siap putin. Kurang lebih jam 2. Semalam lah. Estimasi ini. Masih banyak go� erg bang dan... Nah enggak belum cover. Tetap.. Ya udah. Anggarah yang orang. Iya néin meninggara. Itu gak ada aku59. Permasih yang ini. Asalaamukannya B exhaust miracles in the day. Masak funcion. Ya... Itu tadi Abi Putri. Nanti kita akan... Namput lagi sama pemeran-pemeran lainnya. Iya kan. Jadi akan een 차 sama sutradana lampukner. Karena ada beberapa kronya yang Putri kenal juga Nah yaudah besok hari yang dimana Putri tunggu-tunggu Putri mulai sekarang harus hafalin lagi Ya skripnya karena emang disitu ada beberapa bahasa Arab Yang dimana Putri harus lantang ngomongnya Itu harus hafal ya kan Biar nanti pas actingnya tuh kayak tinggal Siapa tau kan cuma satu tek-dua tek doang ah guys Bisa bisa Pokoknya doain terus ya Doain Putri semoga bisa memberikan yang terbaik Pokoknya hasilnya bisa menguaskan Karena ini adalah salah satu tantangan Putri yang Dua Putri bilang Tantangan Putri dimana kalo misalnya film ini naik itu kira-kira Putri Karena ini gold, gold sih ini Iya gitu Jadi Ismailahnya pokoknya doain terus Kayaknya sih kalo ini upload udah tayang ga sih? Udah Alhamdulillah lancar guys Kita mau pulang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jump Sampai jumpa